Pada suatu malam yang sunyi di kampung Durian Runtuh, Upin Ipin sedang berjalan-jalan mencari makan karena mereka merasa lapar pada malam hari itu. Upin Ipin Iya Angkal Mutu Sedang apa kalian malam-malam begini? Biasalah Angkal, kami sedang mencari makan malam sekaligus ingin menghirup udara malam yang segar. Hmm, betul-betul-betul Apakah Angkal masih ada nasi goreng untuk kami makan? Hayo yoi, maaf Upin Ipin semuanya sudah habis. Angkal pun sedang beres-beres mau pulang karena sudah habis dagangan Angkal dan juga sudah larut malam. Apakah kalian tidak tahu? Sekarang kan sedang viral hantu mobil van balik kampung. Hah, hantu mobil van balik kampung? Ya Jadi ceritanya begini, misteri mobil van balik kampung ini muncul pada tengah malam. Anehnya ketika mobil tersebut melintas, tak terlihat adanya penumpang ataupun pengemudi di dalam mobil tersebut. Dari mobil tersebut selalu terdengar sebuah lirik lagu yang sangat seram. Dan perlu kalian tahu, mobil van balik kampung itu mencari dan menangkap budak-budak botak macam kalian yang suka keluyuran malam-malam. Alamah, seram sekali ya Ipin. Hmm, betul-betul-betul. Sepertinya kita harus cepat-cepat pulang Ipin, jom. Haha, bocil-bocil mudah sekali dibohongi. Tapi mereka pasti tidak berani lagi untuk keluyuran seperti ini lagi. Berhenti Upin. Wah Upin, disana ada mobil tuh. Wah iya Ipin, mobil siapa yang malam-malam begini. Aku punya ide Upin, macam mana kalau kita bermain-main dulu di dalam mobil itu, pasti serono sekali Upin. Jangan Ipin, apa kau tidak dengar apa yang Angkel Mutu bilang tadi, sebaiknya kita pulang saja Ipin. Alah, kau penakut sekalilah Upin, Angkel Mutu hanya menakut-nakuti kita saja Upin. Ada benarnya juga kata kau Ipin, jomlah kita masuk. Yay asik, jom pas supir jalankan mobilnya. Tak, tapi aku tak tahu untuk menyalahkan mobil ini Upin. Uh, Upin, kenapa tiba-tiba perasaanku tidak enak ya Upin? Sudah kubilang, jangan-jangan benar Ipin apa yang dibilang Angkel Mutu. Kenapa mobilnya jalan sendiri? Ah, tolong! Ah, tolong! Ah, tolong! Syukurlah, tadi itu cuma mimpi. Hah, jangan-jangan kita mimpi yang sama Ipin, apa yang kamu mimpikan? Aku mimpi kita ditangkap dan dibawa oleh hantu mobil van balik kampung. Wah, mimpi kita sama Ipin, aku pun mimpi macam itu juga. Pada siang hari Upin-Ipin pulang sekolah, mereka sangat ngantuk karena semalam mereka mimpi di teror hantu mobil van balik kampung, sehingga mereka tidak bisa tidur. Ah, tolong! Hmm, hmm, tolong lepaskan aku! Diamlah kau gadis manis, tidak akan ada yang bisa menolongmu. Hayolah Upin, cepat masukkan saja wanita itu. Baiklah Ipin. Jom kita berangkat, jangan lupa tutup pintu belakangnya. Dasar hantu tukang ngatur, lihat saja kau nanti. Bagaimana kabar Tok Abaya? Aku rindu sekali sudah lama tak jumpa dia. Ah, ya sudahlah mumpung kampung ini sudah aman aku balik ke kampungku dululah. Wah, perasaanku ada yang tidak beres nih di dalam mobil itu. Aku harus ikuti nih mobil itu sebelum ketinggalan jauh. Cepat Upin, keluarkan gadis cantik itu. Tolong lepaskan aku! Hah, Susanti, benar saja perasaanku di mobil itu ada yang tidak beres. Aku harus segera cepat menolong Susanti, sebelum dia kenapa-napa. Teriaklah sekeras mungkin gadis manis, tak akan ada yang mendengarmu di sini. Kata siapa tidak ada yang mendengar, cepat lepaskan kawanku sekarang. Jangan mimpi kau orang asing, memangnya siapa kau berani memerintahkanku. Waduh, sepertinya Upinipin setengah jiwanya sudah diambil oleh hantu mobil panbalik kampung. Aku harus segera cepat mengusir mereka dari sini sebelum Susanti dibawa lebih jauh. Baiklah, aku tidak banyak waktu untuk meladeni kalian, terima ini. Kemana hilangnya mereka? Perasaanku tadi mereka sudah terkena seranganku, sial. Dasar jiwa hantu. Tolong lepaskan aku! Alamah, aku sampai lupa melepaskanmu, Susanti. Bersiaplah. Terima kasih, Mama Boy! Sama-sama Susanti, jom aku antarkan kau pulang. Lari Upin cepat. Masih baik kita sempat lari dari serangan orang tadi. Kalau tak, abislah sudah kita.